Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang mengatakan Partai Gerindra tidak mungkin mengalahkan PDIP Mari kita bahas PDIP adalah partai yang paling sukses setelah reformasi Jadi PDIP ini menjadi pemenang pemilu legislatif atau PILED tahun 99, 2014, 2019 Dan berpotensi untuk kembali menang untuk keempat kalinya pada tahun 2024 Jika PDIP kembali menang pada 14 Februari 2024 nanti Maka kemungkinan besar PDIP akan kembali berjaya pada 2029, 2034, dan seterusnya Merah, merah dan selamanya akan merah Ya, setelah mempelajari berbagai hasil survei Maka Gerindra adalah partai yang paling mungkin untuk menghadirkan suasana baru dengan mengalahkan PDIP Tapi prediksi itu hanya akan jadi mimpi Jika tidak ada peningkatan kerja keras dari seluruh anggota, kader, simpatisan, relawan, pemilih Gerindra Dalam memenangkan pertandingan di udara dan darat Serta kemampuan partai Gerindra dalam mengolah maha data atau big data menjadi langkah strategis Ini ibarat pertandingan sepak bola Gerindra harus punya keeper, back tengah, back sayap, gelandang bertahan, gelandang serang, penyerang, pelatih, supporter yang punya keikhlasan, kerja keras, serta kemampuan di atas rata-rata Nah, selama 15 tahun berdiri, Gerindra memang punya pertahanan yang lumayan kuat Kesabaran dan ketabahan Pak Prabowo Subianto dan Gerindra dalam menghadapi berbagai serangan hoaks, fitnah, pengkhianatan, kelicikan, serta kampanye hitam lainnya sudah cukup teruji Di sisi lain, PDIP nampaknya sangat percaya diri Hal ini terlihat dari sikap meremehkan Gerindra yang dilakukan kader PDIP dan budayawan PDIP baru-baru ini Untungnya barisan pertahanan Gerindra tidak terprovokasi untuk melakukan tackling keras Menghadapi pemilu 2024, sejak jauh-jauh hari Pak Prabowo Subianto sudah benar-benar menjaga Gerindra dari kemungkinan melakukan blunder Kita ingat betul Pak Prabowo Subianto mengatakan Kalau diantara kalian ada yang berniat menyebar fitnah, adu domba, hoaks, memainkan sara, silahkan keluar dari barisan Gerindra Tujuan kita menjaga Indonesia, mesejahterakan rakyat, dan memenangkan Indonesia Bukan semata memenangkan Gerindra, itu kata Prabowo Subianto Mampukah partai berlambang burung Garuda atau Gerindra yang baru berusia 15 tahun Menghadapi partai berlambang banteng hitam atau PDIP yang sudah berusia 50 tahun Nah, selain adu kemampuan elit partai seperti yang saya sampaikan di atas Partisipasi dari masyarakat dalam memproduksi dan menyebarkan konten juga sangat menentukan Termasuk pengorganisasian relawan dan strategi melawan kecurangan Cara menghadapi mobilisasi opini lewat hasil survei, strategi mencegah penyusupan dan pengawalan di TPS Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan saya Hormat saya, Hariko Wibawa Satria